Tangan, tangan, tangan Dengan menggunakan mobil komando sejumlah sopir angkot yang berunjuk rasa mencoba masuk ke dalam gedung DPRD Kabupaten Tanggerang, Banten pada Ramusia Aksi saling dorong ini pun nyaris ricu pelantaran sopir angkot yang sempat dihadap petugas Satpol PP yang berjaga di halaman gedung DPRD Kabupaten Tanggerang Punjuk rasa ini dipicu maraknya angkot yang tidak berizin beroperasi di Kabupaten Tanggerang Hal tersebut berdampak terhadap pendapatan para sopir angkot yang resmi dan memiliki izin Mereka mengaku pendapatannya berkurang hingga 50% Mereka menuntut pemerintah Kabupaten Tanggerang melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Tanggerang segera menertibkan mobil angkot yang tidak berizin Pengemudi di sini itu tidak menginginkan kalau trayek yang bodong yang tidak berizin itu masih terkortasi Jadi menginginkan bahwa pemerintahan Kabupaten Tanggerang, aspirasi indah asamnya sudah berjaya depati Maupun Dinas Perhubungan Kabupaten Tanggerang melalui organa Kabupaten Tanggerang Agar supaya menindak para mobil-mobil yang tidak diperpanjang trayeknya atau perikinannya Jika tuntutannya tidak diindahkan pemerintah Kabupaten Tanggerang Masa akan menggelar aksi unjuk kerasa yang lebih besar lagi Dan mengancam mogok beroperasi jika tuntutan mereka tidak direspon pemerintah Kabupaten Tanggerang Dari Tanggerang, Banten, Aymarani, Ainyus melaporkan Satu unit mobil pemadam kebakaran yang hendak menuju lokasi titik api Di hadang sejumlah warga kampung Bocini, Kalideres, Jakarta Barat Salah seorang petugas kepolisian yang hendak membuka jalan Agar mobil pemadam dapat lewat malah terlibat keributan dengan warga yang menolak Keributan dipicu emosi warga lantaran kecewa lambatnya mobil pemadam kebakaran yang datang ke lokasi Dan tidak membawa air Bahkan warga juga hendak memotong selang mobil pemadam kebakaran Satu belanwir datang-datang, cuman gak ada isinya Kalau kata-kata belanwir ada isinya Kan bisa ada jalan tuh di belakang sini, ada dua jalur Kalau dia ada isinya masuk bisa dibendung lah istilahnya Ya mungkin gak kemari Karena belanwir yang gak ada isinya Datang doang, gak ada isinya buat apa Berarti sempat-sempat ini tadi ada pemadam yang sini Pak ya? Ada banyak, cuman sayangin gak bawa airnya kosong semua Tadi ada kabur ada penghadangan dari warga Sama pemotongan pelang oleh warga itu Gimana dah ditanya dan? Kita sampai warga emosi Kita ingin segera rumahnya dipadamkan Sedangkan kita mengkaper penjalanan Jadi sistem kita menganggap penjalanan dulu agar tidak memuas Tapi warga yang minta rumahnya lebih awal Sehingga emosi untuk segera rumahnya sendiri Sementara kita memang proses tidak penjagaan penjalanan Sebelumnya kebakaran melanda ratusan lapak pengepul barang bekas Di jalan Utancati, Kaledres, Jakarta Barat Minimnya sumber air membuat proses pemadaman oleh petugas damkar Yang menerjunkan puluhan personil dan belasan unit mobil terhambat Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran Halo pemirsa, Anda menyisikan Sindo Today Program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini Bersama saya Nata Arman Dan saya Aulia Wardani dan pemirsa Sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today hari ini Radiesi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan Ini dia Sebuah kapal roro yang sedang labuh jangkar Di perairan pulau Kasam, Kecamatan Nonsa, Batam, Terbakar Rapat gebungan fraksi dan kelompok DPD menyepakati Ahmad Muzani Menjadi ketua MPR RI periode 2024-2029 Iran meluncurkan ratusan rudal balistik ke wilayah Israel Pemirsa Sindo Today kita awali dengan informasi terkait dengan sebuah kapal roro Yang sedang labuh jangkar di perairan pulau Kasam, Kecamatan Nonsa, Batam, Rabu Sore Terbakar Beruntung 12 ABK yang sedang berada di kapal selama dievakuasi oleh kapal patroli TNI Angkatan Laut yang sedang melintas Kepulauan asap tebal membung tinggi dari kebakaran kapal roro tandeman yang sedang labuh jangkar Di perairan pulau Kasam, Batam, Rabu Sore Dalam hitungan menit, kobaran api menghanguskan bagian atas kapal Membuat panik seluruh anak buah kapal Beruntung kapal patroli milik TNI Angkatan yang sedang melintas langsung melakukan pertolongan Dengan menyevakuasi 12 ABK tersebut Proses evakuasi ABK juga turut dibantu sejumlah kapal nelayan lain Melihat adanya rakaran di sekutaran area lego pulau Kasam Yaitu di kemudian Pak Kanalinga melaksanakan evakuasi terhadap KMP ABK personil KMP tandeman sejumlah 12 orang Kemudian kami membawa ke Dermagas atau Ya kapal itu lagi bersandar, berlaku Jadi gak tahu, kira jam 1 tidak ada pertanyaan apa-apa Kira jam 2 timbul asap putih Sementara kapal dari Bakal Melal dan TNI AL dikerakan untuk memadamkan api Api dapat dipadamkan 2 jam kemudian Di bawah kebakaran kapal roro, rute Batam Tanjung Balik Karimun ini dalam penyelidikan pihak berunang Menyelidikan kebakaran akibat kosleting listrik Dari Batam Kepulauan Riau, Gusti Yonosa melaporkan Badan Narkotika Nasional menggerbek rumah mewah yang dijadikan sebagai tempat produksi narkoba 10 orang berhasil ditangkap dalam penggerbekan Badan Narkotika Nasional menggerbek rumah mewah yang dijadikan sarang narkoba di Kelurahan Lialang, Kejamatan Taktakan, Kota Serang, Banten Petugas mengamankan 16 karung yang berisi narkoba golongan 1 sebanyak 950 ribu pil ekstasi seberat hampir 1 ton yang hendak dikirim melalui jasa ekspedisi Selain itu 10 orang tersangka yang berada di lokasi saat penggerbekan ditangkap petugas Dari 10 orang pelaku, 3 diantaranya merupakan 1 keluarga terdiri dari suami, istri, dan anaknya Tim Badan Narkotika Nasional mengamankan 10 orang tersangka dengan total badan bukti Terupa 971 ribu butir narkotika jenis PCC yang dipanjang aresatamol, kafein, karisoprodor Merupakan pemilik rumah mewah tersebut merupakan seorang narapidana kasus narkotika yang tengah mendekam di penjara sejak tahun 2023 lalu Polisi terus mengembangkan kasus ini sementara para pelaku dijerat dengan undang-undang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati Dari Serang, Banten Mahesa Apriyadi, I News melaporkan Nasib pilu dirasakan Pak Sutri di Mandailing Natal, Sumatera Utara karena tidak bisa membawa pulang bayi yang baru dilahirkan Ya penyebabnya Pak Sutri tersebut menunggak iuran BPJS selama 2 tahun dan tidak mampu membayar biaya persalinan belasan juta rupiah Sedih dirasakan Nur Habibah yang belum bisa pulang ke rumah dan membawa bayinya setelah 10 hari melahirkan Pasalnya istri Effendi yang merupakan seorang petani ini tidak mampu membayar biaya persalinan belasan juta rupiah Kartu BPJS yang dimilikinya juga tidak bisa digunakan karena menunggak iuran selama 2 tahun Kondisi itu membuat manajemen rumah sakit menahan ibu dan bayinya Setelah curhatan Effendi viral di media sosial, datang seorang dermawan yang bersedia menunasi tunggakan rumah sakit Nur Habibah akhirnya bisa bernafas lega dan bisa membawa pulang buah hatinya Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis melaporkan Keinformasi lainnya pemirsa, isak tangis keluarga mewarnai pemakaman Marissa Haki di TPU Tanah Kusir, Jakarta, Rabu sore Sang suami Ikang Fauzi bahkan turun ke liang lahat untuk membaringkan sang istri tercinta di tempat peristirahatan terakhirnya Proses pemakaman Marissa Haki diiringi isak tangis keluarga Jenazah artis sekaligus politisi ini dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Bintaro, Jakarta Selatan, Rabu sore Sang suami Ikang Fauzi mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayat yang hadir Terima kasih Atas perhatian, atas bantuan, atas kasih sayangnya, atas kemudahan-kemudahannya yang telah diberikan Agar kakak saya bisa beristirahat dengan teman Marissa Haki meninggal dunia pada hari Rabu dini hari Belum diketahui penyebab meninggalnya Almarhumah Karena sehari sebelumnya Marissa Haki masih beraktifitas seperti biasanya Dari Jakarta, Wenda Nura dan Jakas Samsa melaporkan Keinformasi selanjutnya pemirsa, sidang peninjauan kembali Sudirman terpidana kasus kematian Vina dan Eki Kembali digelar di pengadilan negeri kota Cirebon, Jawa Barat pada hari ini Dalam sidang kali ini, kuasa hukum Sudirman menghadirkan saksi alibi dan juga saksi ahli pidana Menumpangi minibus lapas terpidana kasus kematian Vina dan Eki, Sudirman Tiba di pengadilan negeri kota Cirebon, Jawa Barat pagi tadi Sudirman diagendakan mengikuti sidang lanjut tanpa peninjauan kembali Yang beragendakan pembacaan tanggapan dari jaksa selaku terbohon Terkait nofum yang sebelumnya dipacakan dan diserahkan ke pemohon ke majelis hakim pada sidang perdana Rabu pekan lalu Sejumlah anggota keluarga Sudirman terlihat hadir di pengadilan Bahkan, agar tidak merasakan sakit saat menjalani sidang Keluarga membawa korset atau pakaian dalam penggangga tubuh Agar Sudirman bisa duduk lama Keluarga mengatakan Sudirman tidak bisa duduk lama Lantaran bekas luka tembakan peluru karet yang dialami saat penyiksaan oleh Okdum Polisi 2016 silam Sementara, kuasa hukum Sudirman menyebut Dalam sidang kali ini pihaknya telah menyiapkan bukti surat Menghadirkan dua saksi alibi serta seorang saksi ahli pidana Kalau tidak memakai korset itu kenapa katanya? Sakit Jadi tidak terlalu lama duduknya Kenapa? Sakitnya kenapa? Sakitnya ya bekas kopi Kenapa itu? Luka tembakan itu Tembakan yang pelur karet Jadi dia masih sakit 7 Agustus 2016 yang lalu Dia tidak di warung bunining Tapi punya alibi dia ada di rumah Saksi alibi yang melihat dia di rumah Inilah yang kita hadirkan Itu aja sih Ada berapa saksi alibi yang akan di hadirkan? Ada dua ya Ada dua apa tiga Kemudian ada saksi alibi yang kita akan menghadirkan Saksi alibi dari mana saja? Ada pidana Pihak keluarga dan kuasa hukum Sudirman Juga meyakini dalam kasus kematian Fina dan Eki Murni kecelakaan lalu lintas Bukan pembunuhan Dari Cirebon, Jawa Barat Toi Skandar, AI News melaporkan Pemirsa tujuh terpidana kasus pembunuhan Fina dan Eki Telah menjalani rangkaian sidang peninjauan kembali Dan sejumlah saksi telah dihadirkan kuasa hukum Guna membuktikan mereka tidak terlibat Sama sekali dengan peristiwa itu Sidang peninjauan kembali kasus pembunuhan Fina dan Eki Ditempuh oleh tujuh terpidana kasus Fina Sejak awal, para terpidana konsisten Dengan argumentasinya Bahwa mereka tidak pernah membunuh Fina dan Eki Di hadapan majelis hakim Kuasa hukum terpidana pembunuhan Fina dan Eki Menghadirkan sejumlah saksi ahli Untuk turut mengungkap kebenaran kasus Yang terjadi di Cirebon 2016 yang lalu Saksi-saksi tersebut diantaranya Ahli pidana Ahli lakalantas Ahli kedokteran Ahli mata Dan juga dua saksi fakta Yang merupakan kuasa hukum terpidana kasus Fina Tahun 2016 dan 2017 Salah satu saksi yang dihadirkan Adalah mantan kabar reskrim Polri Komjen Purnawirawan Susno Duaji Susno memastikan Kematian Fina dan Eki Disebabkan kecelakaan tunggal Sesuai penyelidikan awal Polres Cirebon Komjenikan sudah terbukti Sudah selesai Terbukti seperti apa Pak? Yang kecelakaan lalu lintas Siapa yang bilang bukan kecelakaan lalu lintas? Bukan saya meyakini Yang itu hasil pemeriksaan Polres kecelakaan lalu lintas Masa saya Sebagai mantan kabuda Selain Susno Duaji Sidang peninjauan kembali terpidana kasus Penguruan Fina Juga menghadirkan tokoh Jawa Barat Deddy Mulyadi Deddy Mulyadi memberi keterangan Seputar aktivitasnya menelusuri Penyebab utama kematian Fina Yang mencuat sejak viralnya kasus ini Sementara tim kuasa hukum terpidana kasus Fina Juga menghadirkan psikolog forensik Reza Indra Giri Untuk memberikan keterangannya Di sidang PK terpidana kasus Fina Tim Liputan Ainyus melaporkan Keinformasi lainnya pemirsa Kejaksaan Agung Republik Indonesia Mencita barang bukti baru Uang tunai 372 miliar rupiah Milik tersangka korporasi PT Asset Pasifik Di bawah naungan Duta Palmagru Ya penyertaan ini terkait Dugaan TPPU yang sedang ditangani oleh Kejagung Barang bukti berupa uang tunai Dan dokumen ini disita Kejagung dari PT Asset Pasifik Dan juga PT Darbex Plantation Siang berada di bawah naungan Duta Palmagru Penyertaan pertama dilakukan pada 1 Oktober 2024 Dengan barang bukti uang tunai Senilai 63,7 miliar rupiah Penyertaan kedua pada 2 Oktober kemarin Dengan barang bukti senilai hampir 150 miliar rupiah Dan penyertaan ketiga dan juga keempat Penyedik mengamankan uang 700 ribu dolar Amerika Dan juga 2 ribu yen Direktur penyedikan Jampitsus Abdul Kohar Mengatakan penyertaan barang bukti Uang tunai selai 372 miliar rupiah ini Terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi Dan juga pencucian uang Pada usaha perkembunan kelapa sawit Perasaannya gimana Pak? Perasaannya Pemirsa jelang hari ulang tahun ke-79 tentara nasional Republik Indonesia Pasukan gabungan dari TNI Angkatan Udara, Laut, dan Darat Menggelar Geladi Bersih di Silamonas, Jakarta Pusat Geladi Bersih menampilkan simulasi perang kota Atraksi terjun payung hingga pertunjukan aerobatik Dengan membentuk formasi menarik di udara Simulasi perang kota mewarnai geladi bersih jelang Peringatan hari ulang tahun ke-79 TNI Yang dikelar di Monas, Jakarta Pusat Rabu siang Lebih dari 15 ribu prajurit Ikuti geladi bersih ini yang dikelar Untuk mematangkan persiapan jelang dirgahayu TNI Tidak hanya itu Geladi Bersih juga menampilkan atraksi lainnya Yang dilakukan pasukan gabungan TNI Mulai dari terjun payung Demo bela diri Hingga defile pasukan Para pilot TNI Angkatan Udara Yang tergabung dalam Jupiter Aerobatik Team Yang terdiri dari 6 pesawat Bermanuver di udara Membentuk formasi yang menarik Menutup badi bersih hari ini Dengan menunjukkan beragam alutsista Yang mencakup kendaraan taktis Kendaraan tempur Tank-tank amfibi Truk pengangkut pasukan Dan sistem peluncur senjata Peringatan hari ulang tahun TNI Nantinya digelar di Silang Monas Jakarta Pusat pada 5 Oktober 2024 Rencananya acara hut TNI Akan dipimpin oleh Presiden Joko Widodo Dan akan bisa disaksikan langsung oleh masyarakat Dari Jakarta Niza Sahib Ahmad Putra Ainyus melaporkan Wah luar biasa ya Aulia Saya gak sabar nih Untuk melihat dari parade Dan juga pertunjukan Dari prajurit TNI kita nih Iya dong Ini udah kita nantikan ya Dan nanti ada Jupiter Aerobatik Ada juga Terjun Payung Ada alutsista yang kece-kece Pastinya Dan kita untuk mengetahui Bagaimana sih kondisi terkini Di Silang Monas Jakarta Sudah ada rekan kita Giselia Nurahma Yang ada di sana Ya Gisel Bagaimana persiapan jelang hut TNI Tanggal 5 Oktober mendatang Baik selamat pagi Nata Aulia Dan juga pemirsa Dua hari menjelang perayaan TNI Pada 5 Oktober 2024 Saat ini tepatnya Di Silang Monas Sedang diadakan Dan geladi bersih Yang sedang dilakukan oleh Para prajurit TNI Yang tadi dimulai pada Pukul sekitar Sekitar pukul 7 pagi Waktu Indonesia Barat Dan pemirsa saat ini Terlihat dari 3 matra TNI Yakni dari Angkatan Darat Angkatan Udara Dan juga Angkatan Laut Ini sedang melakukan Baris berbaris Yang juga diringi oleh Drumband Dan nantinya Pemirsa Selain pertunjukan parade Ada juga Aksi demonstrasi Beladiri Demonstrasi pasukan berkuda Dari kavaleri TNI Angkatan Darat Kemudian tadi kami juga Melihat adanya Demonstrasi kemampuan Antridone Anti-drone Kemudian Pertunjukan aerobatik Dari penerbang TNI Angkatan Udara Jupiter Aerobatik Team Dan dari penerbang TNI Angkatan Laut Utra Jawali Flight Dan pemirsa Tadi juga kami Sudah melihat Beberapa kendaraan TNI Sudah disiagakan Yang mana pada Perayaan berlangsung TNI akan menunjukkan Parade dari 3 matra TNI Dan juga Bersama dengan Alutsistanya Masing-masing Kemudian pemirsa Dapat kami informasikan Pada tanggal upacara 5 Oktober 2024 2024 mendatang Juga Akan dihadiri langsung Oleh Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo Selain itu TNI juga akan Memamerkan Sekitar 1059 Alutsista Dan sekitar 100 ribu Prajurit Terhadir meramaikan Baik menjadi Peserta Ataupun pengawal Dalam upacara ini Dan ada pun Total kendaraan Alutsista Yang diserahkan Yakni 69 kendaraan Terdiri dari Panser Kendaraan tempur Kemudian kendaraan Taktis Dan juga Teng Ada pun Sejumlah Alutsista itu Akan diserahkan 22 unit Ke markas besar TNI 31 unit Ke TNI Angkatan Darat 8 unit Ke TNI Angkatan Laut Dan 8 Alutsista Akan diserahkan Ke TNI Angkatan Udara Kedih bersih ini Pemirsa Sebagaimana diketahui Sudah dilaksanakan Sejak hari kemarin Dan dilanjutkan Pada hari ini Untuk memaksimalkan Perayaan Ulang tahun TNI Yang akan digelar Pada tanggal 5 Oktober 2024 Mendatang Dapat kami informasikan juga Nantinya rangkaian acara Hari ulang tahun TNI Yang ke 79 di Monas ini Akan ditutup Dengan penampilan Panggung rakyat Yang menampilkan Sejumlah musisi Ternama Indonesia Sehingga Bagi para masyarakat Yang ingin melihat Pertunjukan Bisa langsung saja Datang ke silang Monas Pada tanggal 5 Oktober 2024 2024 mendatang Yang juga Berdepatan dengan Hari ulang tahun TNI Republik Indonesia Yang ke 79 Demikian Terima kasih atas laporannya Giseliano Rahma Dari Silang Monas Jakarta Pusat Selamat bertugas kembali Rapat gabungan Fraksi dan kelompok DPD Menyepakati Ahmad Muzani Menjadi ketua MPRI periode 2024-2029 Informasi Usah jeda Tetaplah bersama kami Di Sindo Today Yang memirsa Kembali di Sindo Today Dua truk terlibat Tabrakan adu banteng Di jalan yang licin Setelah diguyur hujan Di kota pare-pare Sulawesi Selatan Kerasnya bentura Membuat kedua Sopir truk terjepit Di kabin Pengemudi Truknya pun Masing-masing Dua sopir truk ini Terjepit di kabin Kemudi Setelah terlibat Kecelakaan Di jalan Laupe Kejamatan Soreang Kota pare-pare Tim penolong Dari Damkar Berjuang Sekuat tenaga Untuk mengevakuasi Kedua sopir Dengan peralatan Seadanya Kecelakaan Diduga terjadi Karena kondisi Jalan yang licin Serta turun Hujan ras Membuat salah satu Sopir truk Tidak bisa Mengendalikan Kendaraannya Hingga truk Melenceng keluar Jalur Naas Saat bersamaan Melaju truk Dari arah berlawanan Hingga tabrakan Pun tidak Terhindarkan Kerasnya benturan Membuat bodi Kedua truk Ringsek Dengan kondisi Sopir masih Berada di balik Kemudi Setelah berhasil Dievakuasi Kedua sopir Langsung dibawa Ke rumah sakit Untuk mendapatkan Penanganan medis Jadi kami Lunturkan unit Kreden Rescue kami Dari Dinas Damkar Kota Parepare Ke lokasi Setelah kami Tiba Itu Ternyata Ada Dua unit Dam Truk Tongkang Yang Terjadi Bakal Langkas Karena Karena kondisi Kendaraan truk Yang rusak Parah Untuk evakuasi Harus menggunakan Unit Keren Damkar Agar tidak Mengganggu Arus lalu lintas Dari Parepare Sulawesi Selatan Erwin Eka Pratama I News Melaporkan Yang memirsa Tabrakan Beruntun Truk kontainer Menabrak Dua sepeda motor Dan satu Minibus Di jalan Ancol Timur Jakarta Utara Pada Rabu Siang Kecelakaan Disebabkan Truk Belaju Tidak terkendali Setelah Mengalami Pecah Video amatir Merekam Kondisi Truk kontainer Yang ringsek Setelah Menabrak Diang Jalan Tol Layang Di jalan Ancol Timur Terlihat Pula Satu Unit Sepeda Motor Berada Di kolong Truk Dan Satu Sepeda Motor Di Samping Truk Beruntung Kedua Pengendara Sepeda Motor Hanya Mengalami Luka Ringan Dan Langsung Dievakuasi Rumah Sakit Saksi Mata Menjelaskan Truk kontainer Sedang Berjalan Menuju Tanjung Priok Tiba-tiba Saja Bandepan Truk Pecah Hingga Membuat Sopir Tidak Bisa Mengendalikan Kendaraannya Truk Kemudian Oleng Menabrak Dua Sepeda Motor Dan Satu Mobil Minibus Yang Sedang Parkir Badan Truk Yang Melintang Menutup Sebagian Ruas Jalan Hingga Membuat Arus Lalu Lintas Mengalami Kemajatan Panjang Kasus Kecelakaan Ini Ditangani Petugas Sat Lantas Wilayah Jakarta Utara Dari Jakarta Sofion Firdaus Ainews Melaporkan Terima kasih Terima kasih Pemirsa terjadinya deflasi 5 bulan beruntun mulai dicurigai sebagai tanda melemahnya daya beli masyarakat yang tercatat pernah terjadi saat krisis tahun 1999. BPS masih menduga deflasi terjadi akibat tingginya pasokan yang mendorong harga lebih rendah namun harus tetap dilakukan penelitian lebih lanjut. Indonesia kembali mengalami deflasi pada September tahun ini yang juga menandai deflasi beruntun selama 5 bulan terakhir. Badan Pusat Statistik atau BPS menduga fenomena ini terjadi akibat lebih besarnya sisi penawaran sehingga membuat harga turun. PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widya Santi menjelaskan bahwa deflasi sering terjadi saat masa panen atau di saat pasokan yang melipas sehingga membuat harga di tingkat konsumen turun. Namun BPS masih harus melakukan penelitian ulang untuk memastikan penyebab fenomena deflasi beruntun tahun ini. Badannya dipengaruhi oleh mekanisme pembentukan harga di pasar baik dari sisi terutama dari sisi suplai atau sisi penawaran sehingga harga yang diterima oleh konsumen itu kan relatif turun karena suplainya meningkat ataupun limpahan pasokan karena panen ataupun karena memang turunnya ongkos produksi. Nah tentunya untuk mengambil kesimpulan apakah ini adalah menunjukkan indikasi daya beli masyarakat menurut ini harus dilakukan studi lebih lanjut. Sebelumnya BPS melaporkan terjadi deflasi 0,12% pada September 2024. Catatan ini mendekati rekor terpanjang pada tahun 1999 di mana terjadi deflasi 7 bulan beruntun akibat badai krisis moneter saat itu. Selanjutnya Kementerian Perhubungan memaparkan selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo tercatat sepanjang 521 infrastruktur transportasi terbangun. Dimana konektivitas yang berdampak terhadap PDB transportasi dan juga pergudangan sebesar 63,50%. Kemenhu mencatat infrastruktur sektor transportasi darat yang sudah dibangun total sebanyak 157. Rinciannya pembangunan 6 terminal tipe A, 53 rehabilitasi terminal tipe A, pembangunan 44 pelabuhan penyeberangan, rehabilitasi 54 pelabuhan penyeberangan. Kemudian infrastruktur sektor udara telah dibangun 27 bandar udara baru, 64 rehabilitasi udara dengan total 91. Selanjutnya pada 10 tahun infrastruktur sektor transportasi laut dilakukan pembangunan 28 pelabuhan baru, 165 pelabuhan direhabilitasi, sehingga total pembangunan mencapai 193. Sedangkan pada sektor transportasi pekereta apian, pembangunan jalur kereta api tercatat sebanyak 55, rehabilitasi dan permajaan stasiun sebanyak 25, total ada 80 yang dilakukan pembangunan maupun rehabilitasi. Menteri Perhubungan Budi Karyasemedi menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di sektor transportasi pada 10 tahun terakhir, dinilai merupakan periode signifikan transformasi transportasi di Indonesia. Menteri Perhubungan Budi Karya Pemberatan infrastruktur di sektor transportasi ini selama 10 tahun, dinilai cukup merata di seluruh daerah, di mana konektivitas transportasi akan mendapatkan luas terhadap PDB transportasi sebesar 63,50 persen. Yang pemirsa, Kementerian Perhubungan memastikan skema tarif KRL berbasis nomor induk kependudukan batal diterapkan di tahun 2025. Kebijakan yang menue pro kontra ini merupakan bagian dari upaya DJKA dalam melakukan penyesuaian tarif KRL Jabodetabek dengan subsidi yang lebih tepat sasaran. Kementerian Perhubungan memastikan skema tarif KRL berbasis nomor induk kependudukan atau NIK batal diterapkan di tahun 2025. Direktur Jenderal Perkataan Pian Kemenhub Rizal Wasal menegaskan, sampai saat ini belum ada perubahan soal pengurangan anggaran subsidi KRL untuk tahun 2025. Rizal mengatakan rencana kenaikan tiket KRL berbasis NIK masih dikaji. Meski demikian pihaknya memastikan sampai dengan tahun depan, kebijakan tersebut tak akan diterapkan. Seperti diketahui rencana penerapan KRL berbasis NIK merupakan bagian dari upaya DJKA dalam melakukan penyesuaian tarif KRL Jabodetabek dengan subsidi yang lebih tepat sasaran. Rencana tersebut menuai pro dan kontra di publik. Sebagian menganggap hal ini seharusnya tak perlu dilakukan karena KRL menjadi salah satu moda transportasi umum yang memang selayaknya harus lebih murah. Yang memirsa Kementerian Pertanian menetapkan target pengembangan kluster pertanian modern untuk mencapai sos badapangan dalam tiga tahun ke depan. Pengembangan kluster pertanian modern akan dikembangkan di daerah-daerah strategis seperti Papua dan juga Kalimantan. Kementerian Pertanian menetapkan target pengembangan kluster pertanian modern untuk mencapai sos badapangan dalam tiga tahun ke depan. Menurut Kementerian Pertanian Amran Sulaiman, pengembangan kluster pertanian di daerah-daerah strategis seperti Papua dan Kalimantan memiliki potensi besar untuk menangani masalah defisit pangan. Kementerian Pertanian mencatat luas area lahan pertanian di Kalimantan Tengah yang mencapai 500 ribu hektare, diproyeksikan akan menghasilkan dua kali panen dengan produktivitas lima ton per hektare. Dengan jumlah produksi tersebut, Amran memastikan defisit pangan dapat teratasi. Kemudian Kalimantan Selatan, Barat, Sumsel, nah ini kita fokus daerah-daerah yang menjadi lubung pangan Indonesia nantinya. Amran memastikan untuk mewujudkan pertanian modern, seluruh sarana dan prasarana produksi telah terintegrasi dengan teknologi dan mekanisasi. Generasi Buddha akan berperan sebagai operator yang mengendalikan teknologi untuk bertani seperti drone dan remote control. Terima kasih telah menonton! Pemirsa selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Kor Lantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Cici Yulia Yarangga di studio NTMC Polri. Halo Brigadir Cici, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Silahkan. Dan selamat pagi pemirsa menemani aktivitas Anda pagi hari ini. Saya akan mengajak pemirsa melihat bagaimana perkembangan arus lalu lintas. Dan yang pertama melalui pantauan CCTV Kor Lantas Polri di sekitaran kawasan bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati. Terpantau dalam keadaan relatif lancar. Begitupun untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus, Blok M, dan Fatmawati yang nantinya akan menuju ke arah Bintaro juga hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Peringkatan jumlah volume arus kendaraan ini memang bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Dan untuk kawasan bundaran Pondok Indah sendiri sedikit terjadi perlambatan kecepatan hanya menjelang masuknya antrian trafik light. Namun selepasnya kendaraan-kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Dan pemirsa selanjutnya kita akan beralih ke sekitaran kawasan Pospol Ciawi, Jawa Barat. Arus lalu lintas dari arah Eksitol Ciawi yang akan menuju ke arah Caringin ataupun Tajur. Terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, terlihat didominasi oleh angkutan umum dan juga kendaraan roda 4. Dan untuk kendaraan-kendaraan dari arah Gadok yang akan menuju ke arah Tajur juga hingga saat ini masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Antisipasi para angkutan umum yang menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya, dan juga aktivitas masyarakat di sekitaran kawasan Pospol Ciawi. Selanjutnya pemirsa kita beralih ke kawasan Terminal Tritonadi, Solo, Jawa Tengah. Untuk kondisi arus lintas saat ini, dari arah Kertosuro ataupun Klaten yang akan menuju ke alternatif Purwodadi ataupun Grobokan, dan juga yang akan menuju ke arah Karang Anyar ataupun Sragen, hingga saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan, namun mobilitas arus kendaraan pada kawasan ini masih terbilang cukup normal dengan kecepatan di kisaran 45 km per jamnya. Kami menghimbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati mematuhi rambu lalu lintas yang terpasang pada marka jalan, dan juga tetap mengutamakan keselamatan diri Anda pribadi tetapi juga keselamatan bersama di jalan. Selanjutnya terakhir pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi arus lintas di kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Untuk arus lintas dari arah Banyu Asin yang akan menuju ke arah Jambi, terpantau dalam keadaan relatif lancar. Begitupun untuk kendaraan dari arah Palembang Kota yang akan menuju ke arah Banyu Asin, juga hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar, belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan. Kami menghimbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati melihat masyarakat menggunakan kawasan ini juga sebagai sarana penyeberangan. Walaupun tidak ada sebera kros di kawasan ini, namun kami tetap menghimbau bagi para pengendara dan juga para pejalan kaki untuk mencari alternatif penyeberangan yang aman demi keselamatan diri Anda pribadi. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas yang kami terima selama 1x24 jam. Di seluruh Indonesia telah terjadi sebanyak 214 kasus laka lantas, dengan rinci yang 24 meninggal dunia, 46 luka berat, dan 282 luka ringan. Dari 214 kasus laka lantas, telah terjadi 77% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara, sepeda motor, baik pengemudi maupun penumpang untuk selalu menggunakan helm dan tetap menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda. Dan untuk pemirsa yang ingin mengupdate terus bagaimana informasi harus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Pemirsa dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 ataupun melalui SMS center di 9-1-1-9. Demikian informasi lalu lintas yang dapat kami laporkan langsung dari studio NTMC Korlantas Polri dan silahkan kembali ke Nata dan Galudi Studio. Baik, terima kasih Brigadir Cici Yulia Yaranga atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kevamenanu, Kabupaten Timur Tengah Utara NTT. Presiden Jokowi Dodo meminta maaf jika kebijakan-kebijakan yang telah dibuatnya tidak bisa memuaskan semua pihak. Presiden Jokowi menyapa dan membagikan kaos hitam kepada warga yang berkerumun di pasar rakyat Kevamenanu, Kabupaten Timur Tengah Utara NTT. Dalam kunjungan kerja di hari-hari terakhir masa jabatannya, Jokowi memberikan kesempatan beberapa warga untuk selfie. Momen ini dimanfaatkan warga menyodorkan ponselnya kepada sang presiden. Para pedagang di pasar rakyat ini juga mendapat bantuan tambahan modal berupa uang. Setelah bersosialisasi dengan pedagang, warga hingga pelajar, Jokowi kembali meminta maaf seperti yang sudah beberapa kali dilakukan dalam kunjungannya ke sejumlah daerah. Dan pada kesempatan yang baik ini, Bapak-Ibu dan warga yang saya hormati, saya adalah manusia biasa yang penuh dengan kesalahan, yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan kekilapan. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kebijakan yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak-Ibu sekalian. Jelang purna tugas pada 20 Oktober mendatang, Jokowi meninjau RSUD Kevamenanu serta meresmikan bendungan TMF di pos lintas batas RI Timur Leste. Pemirsa Rapat Gabunan Fraksi dan Kelopok DPD menyepakati Ahmad Muzani menjadi Ketua MPR RI periode 2024-2029. Kesepakatan tersebut tidak lepas dari lobi-lobi parteri pengusung demi memuluskan jalan Muzani mendapatkan jatah kekuasaan di pemerintahan baru. Para musyawarah mufakat bahwa calon ketua MPR yang telah disepakati dalam rapat gabungan ini adalah calon yang diusulkan dari fraksi Partai Gerindra. Namanya disebutkan gak? Namanya adalah sahabat saya, kolega saya di pimpinan MPR periode yang kemarin, namanya Bapak Haji Ahmad Muzani. Pemirsa calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mengunjungi pondok pesantren Darul Islah di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan untuk meminta doa kelancaran Pilkada Jakarta 2024. Kehadiran Ridwan Kamil di pondok pesantren Darul Islah disambut hangat oleh pimpinan pondok pesantren Darul Islah Kiai Haji Amir Hamzah. Pada kunjungan ini Ridwan Kamil menjelaskan bukan sebagai ajang kampanye, melainkan untuk soan dan juga meminta doa untuk melancarkan segala urusan yang kemudian dirinya juga bertujuan untuk memperkenalkan dirinya secara lebih lanjut kepada pendiri pondok pesantren Kiai Haji Amir Hamzah. Ini saya soan meminta doa agar diberi kelancaran dalam urusan-urusan, kemudian taruh, memperkenalkan diri, dulu bagaimana keluarga siapa, pernah mengerjakan apa, semata-mata mohon doa. Kenapa? Karena tegaknya sebuah negara kan empat urusan, selalu dengan ilmu ulama, agar adil pemimpin, dermawan orang-orang kaya, dan dijabat doa-doa-doa. Alhamdulillah tadi sudah didoakan. Pemirsa calon gubernur nomor urut tiga Pramono Anung berziarah ke makam Kiai Haji Zainuddin MZ. Pramono Anung menyebut punya kedekatan sejarah dengan almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ ketika satu bersama-sama mendirikan Baitul Muslimin. Kedatangan calon gubernur Jakarta dari Partai PDI Perjuangan Pramono Anung di makam Kiai Haji Zainuddin MZ yang berada di kawasan kerabat Pela Jakarta Selatan disambut hangat keluarga almarhum. Selain untuk bersiarah ke makam Zainuddin MZ, kehadiran Pramono Anung juga untuk bersilaturahmi dengan keluarga almarhum. Menurut Pramono kedatangannya ini bukanlah pertama kali. Selain itu, dirinya juga menyebut ada kedekatan sejarah dengan almarhum yang dikenal sebagai Kiai Sejuta Umat. Sejarah yang panjang dengan keluarga Zainuddin MZ, mungkin saya lebih dari empat kali menuju ke rumah ini pada zaman dulu. Bahkan Kiai Haji Zainuddin MZ adalah pendiri Baitul Muslimin. Pada waktu itu bersama saya Pak Zaid Agil, Prof. Dinsan Sudin, dan almarhum Pak Tobi Kimas. Sehingga beliau di internal kami, jasanya di partai itu banyak banget. Tetapi secara khusus memang saya punya hubungan yang sangat baik. Pramono juga merasa bersyukur dirinya telah mendapat dukungan besar dari keluarga almarhum Zainuddin MZ. Dari Jakarta, Helmi Sajang Bati, INews melaporkan. Mirsa calon wakil gubernur nomor urut 3, Rano Karno menyapa warga di kawasan Radio Dalam, Kelurahan Gandaria Utara, Jakarta Selatan. Rano berjanji akan mengatasi masalah banjir di Jakarta. Berkunjung ke kawasan Radio Dalam, Jakarta Selatan, Rano Karno disambut meriah oleh warga. Di Aula RW 8 Gandaria Utara, Rano Karno atau Bangdol menyampaikan program yang akan ia kerjakan apabila mendapat amanah menjadi wakil gubernur Jakarta. Rano menyampaikan akan melanjutkan KJP dan beasiswa pelajar, serta menggratiskan transportasi umum seperti LRT, MRT, serta Transjakarta ke tempat-tempat wisata di Jakarta. Rano juga berjanji akan meningkatkan kesejahteraan warga dan mengatasi banjir dengan menambah pompa air. Saat meninggalkan lokasi kampanye, Rano Karno langsung diserbu warga yang memintanya untuk selfie atau berfoto. Sejumlah pelanggaran terjadi saat masa kampanye calon kepala daerah, kampanye calon gubernur Jawa Barat di Subang, Jawa Barat diwarnai aksi saweran atau tebar uang. Sementara di Rembang Jawa Tengah, Bawaslu setempat membuarkan kampanye pasangan calon bupati karena dilakukan di dekat Puskesmas. Ratusan warga berebut saat sejumlah orang yang berada di atas sisingan menyebarkan uang kertas. Peristiwa terjadi saat kampanye calon gubernur Jawa Barat nomor urut 2, J.J. Wiradinata, di desa Cipancar, Kabupaten Subang. Usai mendapat laporan bahwa Slu Subang mengaku masih melakukan penyelidikan. Sebuah panggung musik berdiri di samping sebuah Puskesmas di Rembang, Jawa Tengah. Kegiatan kampanye calon bupati dinilai sangat mengganggu pasien yang menjalani perawatan di Puskesmas, Pamotan. Bawaslu yang datang ke lokasi langsung membubarkan acara yang tidak berizin. Bawaslu Sumatera Utara menelusuri dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan Bobi Nasution. Saat berkampanye di Mandailing Natal, menantu Jokowi Dodo tersebut memberikan hadiah umroh gratis kepada seorang wanita setelah berhasil menjawab pertanyaan. Menurut aturan KPU, pemberian hadiah tidak melebihi 1 juta rupiah. Dari Medan, Rembang dan Subang, Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa, Iran munculkan ratusan rudal balistik ke wilayah Israel. Informasinya tetap bersama kami di Sinduk Today. Kembali di Sinduk Today, pemirsa Shinta yang memanggil 27 pemain tim Nas Indonesia untuk melakoni laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Melawan Bahrain dan juga Cina, Mesh Hilgers dan juga Eliano Rangers masuk dalam daftar pemain. Inilah yang ditunggu-tunggu para penggemar sepak bola. 27 pemain ditunjuk Sinta Yong untuk melakoni pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia melawan Bahrain dan Cina. Pemain yang baru menjalani suma WNI, Mesh Hilgers dan Eliano Reinders sudah masuk dalam skuad Garuda. Sementara Jordi Ahmad kembali mendapat kepercayaan untuk masuk ke dalam tim. Sementara Justin Hapner terpaksa ditarik dari list nama yang disedorkan STY karena alami cedera. Tak banyak perubahan. Nama-nama seperti Rizky Rido, Marcelino Ferdinand, Muhammad Ferrari, dan lainnya masih mewarnai skuad Garuda. Sementara wajah baru tim Nas seperti Ragnar Orat Mangun, J.I.Z, Sandy Walsh hingga Tom Hai masih menjadi amunisi STY. Di bawah Mister, Martin Pas masih dipercaya untuk menjaga gawang tim Nas bersama Hernando Ari dan Nadeo Argawinata. Tim Nas Indonesia akan berhadapan dengan Bahrain pada 10 Oktober, sementara Cina akan menjadi rival selanjutnya pada 15 Oktober mendatang. Yang pemirsa, Justin Hapner menjadi pemain yang dicoret Shintayok untuk kelanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Hapner akan bicara terkait dengan kondisinya di media sosial. Inilah unggahan Justin Hapner di media sosialnya. Hapner menyatakan bahwa tidak bisa memperkuat tim Nas Indonesia dalam pertandingan melawan Bahrain dan Cina. Pemain yang dijuluki preman ini menegaskan bahwa dirinya tengah mengalami cedera. Hapner meminta dukungan masyarakat Indonesia agar tim Nas dapat memberikan penampilan terbaik di dua laga selanjutnya. Postingan Hapner ini pun turut di komentari sejumlah pemain tim Nas lainnya. Sebanyak 27 pemain telah dipanggil Shintayok untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Amunis yang dimiliki tim merah putih diharapkan dapat memberi kontribusi penting untuk dua laga selanjutnya. Pemirsa sejumlah klub bola Eropa ucapkan selamat hari batik nasional. Bahkan klub Inggris Manchester United ucapkan hari batik dengan bahasa Indonesia. Peringatan hari batik nasional di Indonesia yang dirayakan setiap 2 Oktober ternyata menjadi perhatian sejumlah klub sepak bola manca negara. Ucapan selamat hari batik pun diucapkan oleh klub-klub sepak bola Eropa tak terkecuali beberapa klub Liga Inggris. Lewat penyerangnya, Joshua Zergzi, klub elit Inggris Manchester United ucapkan selamat hari batik nasional. Zergzi menyapa penggemar MU dengan bahasa Indonesia dan juga ucapkan bangga berbatik, bangga warisan budaya Indonesia. Totem Hotspur juga ucapkan selamat hari batik lewat penyerang asal korsel Son Hyung-min. Dalam kesempatan itu, Son ucapkan semua suka batik Indonesia. Spurs bahkan membuat poster unik tampilkan Son Hyung-min dan Christian Romero berbaju batik dan berpose seperti di surat suara bertuliskan mohon doa dan dukungannya supaya batik makin mendunia. Tidak hanya klub-klub Premier League, 2 klub raksasa Eropa Bayern Monsen dan Juventus juga ucapkan selamat hari batik. Monsen tampilkan poster animasi harikain, Jamal Musiala dan Alfonso Davies berbaju batik. Sementara Juventus tampil unik dengan foto-foto ucapan selamat hari batik di sejumlah titik di kota Yogyakarta yang terkenal akan batiknya. Indonesia menetapkan 2 Oktober sebagai hari batik nasional setelah pada 2009 lalu, batik ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dalam sidang komite antar pemerintah di Abu Dhabi Uni Emirat Arab. Menara Eiffel dan monumen-monumen Paris lainnya diterangi dengan warna merah muda pada Senin untuk memperingati bulan kesadaran kanker payudara yang dirayakan setiap Oktober. Para turis berkumpul untuk mengabadikan momen menara Eiffel dihiasi lampu warna merah muda pada Senin waktu setempat. Sejumlah bangunan monumen ikonik lainnya seperti Luxor Obels dan juga Place Vendome diterangi untuk menandai Pink Oktober, sebuah perayaan atas bulan kesadaran kanker payudara. Acara yang berlangsung sejak 1 Oktober hingga 7 November ini bertunjuan untuk mendukung penelitian kanker payudara dan juga para penyintas yang berjuang melawan kondisi tersebut. Pemirsa di tengah hiruk piku kota Pekanbaru tersembunyi sebuah oase hijau yang menyejukkan. Tidak heran jika banyaknya warga Pekanbaru yang menyedihkan tempat ini sebagai destinasi wisata sebagai untuk melepas rasa penat. Eko Riparian bukan hanya sekedar ruang terbuka hijau tetapi juga menjadi paru-paru kota yang memberikan banyak manfaat bagi lingkungan dan masyarakat Pekanbaru Riau. Eko Riparian berfungsi sebagai ruang terbuka hijau, meningkatkan kualitas udara dan habitat bagi keanekaragaman hayati. Eko Riparian juga merupakan program pengelolaan limbah air dari drainase, pengelolaan sampah organik menjadi gas, dan panel surya sebagai sumber energi. Eko Riparian digagas oleh SKK Migas dan Kementerian KLHK yang menjadi langkah nyata dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan sosial. Menteri KLHK, Siti Nurbaya mendukung penuh program Eko Riparian yang telah dilaksanakan sejak tahun 2017 lalu. Pertanyaan Eko Riparian yang saya lihat di Tengah Riau ini yang menurut saya sangat baik dan KLHK memenuhi banyak. Selain di Pekanbaru Riau, program ekori parian juga ada di Indramayu, Yogyakarta, Sumatera Barat, dan Ibu Kota Nusantara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, Anyus melaporkan. Pemirsa, jika Anda gemar berwisata alam, air terjun Ama Japo di Desa Sandang Pangan, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara bisa masuk dalam destinasi Anda. Air terjun setinggi 15 meter ini berada di tengah hutan yang menawarkan keindahan alam yang masih asri. Selain kaya dengan sejarah dan budayanya, Pulau Buton, Sulawesi Tenggara menyimpan pesona alam yang memukau. Salah satunya adalah ini, air terjun Ama Japo. Air terjun ini berada di tengah hutan di Desa Sandang Pangan, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Destinasi wisata ini cocok untuk Anda yang hobi berwisata alam. Karena selain sejuk, untuk sampai ke Ama Japo, perlu melewati jalan yang menanjak yang dikelilingi pepohonan rindang. Di dasar air terjun terdapat kolam yang terbentuk secara alami, sehingga membuat pengunjung bisa menikmati dengan berenang dan melompat dari ketinggian. Untuk yang pecinta alam, pecinta wisata air terjun, saya kira di sini salah satu potensi yang bisa dikunjungi untuk air terjun Ama Japo. Untuk menuju ke air terjun ini, dari pusat kota Baubau, bisa ditempu selama satu jam menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat. Kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki sekitar 45 menit menuju lokasi air terjun. Dan untuk berkunjung ke tempat ini, tidak dipungut biaya alias gratis. Namun pengunjung bisa menggunakan jasa guide dari warga setempat untuk menemani perjalanan menuju ke air terjun Ama Japo. Dari Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, Andi Ibaai News melaporkan. Nah Nata, kalau biasanya kita habis berwisata kan pasti lapar ya. Ini ada makanan yang asik dimakan setelah wisata bagi penggemar kuliner bakso yang perlu dicoba. Mencicipi menu bakso yang satu ini karena ukurannya katanya cukup besar. Wah, bahkan satu porsi bakso hot plate berukuran jumbo bisa disantap oleh empat orang serang langsung. Inilah bakso hot plate yang disediakan di kedai bakso Pajero di Kasongan, Bantul. Bakso berukuran jumbo ini memang menjadi salah satu menu unggulan yang banyak dicari pembeli karena unik dan memiliki rasa yang lesat. Hmm, di sini terdapat bakso merapi berukuran jumbo yang di dalamnya berisi jeruan dan bakso urat sapi serta tulur puyuh. Bakso merbabu dan bakso mangkok juga menggugah selera. Satu buah bakso seberat 500 gram hingga 1 kilo ini diolah di atas hot plate. Bakso berukuran jumbo ini kemudian diguyur dengan saus mentai dan ditaburi aneka sayuran seperti butiran jagung muda dan cacahan wortel. Selain bakso hot plate yang terdiri dari beberapa varian, warung spesial bakso ini juga menawarkan bakso sengkel. Yakni tulang sengkel sapi plus sum-sum dibalut dengan bakso daging sapi yang cukup tebal. Seporsi menu bakso hot plate ini dijual dengan harga kisaran 50 ribu rupiah. disesuaikan dengan berat dan isian di dalam bakso. Warung bakso pajero yang berada di kasongan jalan bantu ini membuat menu bakso hot plate yang cukup unik agar berbeda dari menu bakso lain. Penyajian bakso di atas hot plate ini juga membuat rasa hangat bakso tetap terjaga hingga suapan terakhir. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Wah, baksonya gede banget ya. Saya bingung nih kalau beli bakso segede gitu makannya tuh pasti bingung. Pasti bakal tumpah-tumpahan itu beja kotor. Tapi ngeliat itu tadi enak banget rasanya pengen cari bakso nih abis ini ya Nata ya. Betul banget. Nah pemirsa informasi tadi sekaligus mengakhiri Sindo Today hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang hadirkan berita daerah nasional dan internasional lengkap di sindonyus.com. Yang mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aulia Wardani. Dan saya Nata Arman, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!